Halo guys, tapi disini dan disini udah ada Realme TV. Yup, Realme juga bikin TV. Bukan cuma HP doang, bukan cuma smartwatch doang, bukan cuma earbuds doang, tapi ada TV juga sekarang. Yang ini ukurannya 43 inci ya, ini harganya 3,299 juta. Ada juga yang 32 inci, dia lebih murah lagi harganya 2,099 juta atau 2,1 juta. Jadi ini kayak 3,3 juta gitu lah. Jadi disini baru pertama kali sih saya nyobain Realme TV dan... dia katanya pas Realme nyirim ini dia bilang dia itu bezeless, dia itu ya kelihatan bezeless, nggak mungkin bezeless, nggak ada bezel gitu sih. Terus dia ada speaker yang katanya kualitasnya bagus banget juga. Jadi disini Realme ya tentu aja udah pake Android TV punya, jadi dia udah pake OS Android. Terus disini ada Google Assistant juga, ini Android 9 ngomong-ngomong. Ada Google Assistant dan bisa dikonekin pake Chromecast juga. Disini ya spek-speknya biasa, disini ada Netflix udah wajib. Ada Dolby Audio, mungkin ini yang bikin Realme bilang kalau audionya itu bagus, dan ada 4 speaker juga nanti kita langsung tes. Ya ini ada Chromecast built-in juga. Tadi saya udah bilang disini ada... apalagi ya? Wow! Oke, ada QC pass, jadi udah melewatin quality control, dan ada bisa connect YouTube pasti Amazon Prime Video, Google Play. Itu udah pasti semua, udah standar sebuah Smart TV lah. Sekarang kita langsung buka aja. Ya saya nggak tau sih kenapa Realme pengen bikin TV, mungkin mereka kayak udah komitmen sama tujuan mereka buat ngebikin IoT atau AIoT gitu ya. Jadi mereka pengen bikin banyak. Apapun yang kekoneksi ke internet pengennya ada produk Realme-nya. Jadi apapun di kehidupan kita, Realme ada di sana pengennya gitu. Ya sebenarnya buat saingin yang lain juga sih karena... Zaman sekarang pilihan TV murah itu banyak ya, ini 43 inci harganya 3 juta itu... beberapa tahun lalu itu kayak nggak kepikiran gitu. Sekarang kita langsung kayak gini aja, biar lebih gampang ngeliatnya. Atau kita taruh di bawah aja lah, soalnya nggak enak angle kayak gini. Di sini ada banyak kayak stempel-stempel quality control pas gitu, mungkin ya jarang kelihatan di TV lain walaupun pasti banyak quality control juga. Cuma di sini kayak tangan dipamerin banget. Nanti sini ada pegangan gitu, udah dipikirin cara kita ngeluarin TV-nya kayak gimana. Jadi di sini kita bisa pegang dan angkat. Ini bobotnya 6,8 kilo kalau menurut spek dari Realme ya. Jadi nggak terlalu berat-berat banget. Apalagi ada pegangan yang enak kayak gini. Kalau galon mungkin bisa 10 kilo. Dan pegangnya nggak enak. Bukanya juga nggak enak lagi. Di sini ada banyak aksesoris, nanti kita coba lihat-lihat. Pelan-pelan. Dan di bawahnya udah nggak ada apa-apa lagi. Lumayan simple. Nggak dikasih bracket sih, padahal dia bisa kita gantungin pakai bracketnya Vesa. Jadi misalnya kalau kalian punya dinding yang kosong kayak... Ini bukan dinding kosong, ini nanti kita major-nya di sini aja. Kalau punya dinding kosong bisa ditempelin aja. Jadi rebahan mungkin lebih mantep kali ya. Di sini ada petunjuk pemakaian. Oke terus di sini ada produk warranty card. Ada connection. Dan yang paling penting... Ini kakinya penting. Di sini ada dua. Kecil ya kakinya. Terus di sini ada baterai. Untung dikasih baterai. Nggak usah ribet. Terus di sini ada adapter. Ini AF. Kalau nggak salah nih, ini udah jadul banget sih. Sistem kayak gini ini dipakai di TV tabung saya dulu. Ini ada putih, merah, kuning gini. Kalau nggak salah ini dua buat audio. Terus ini buat visual. Kalau kebalik tolong di koreksi aja. Soalnya dulu mau nyolokin PS1, nyoloknya pakai ini. Jadi nggak bakal lupa lah kalau misalnya kuningnya goyang, suaranya ilang-ilang atau putih, merahnya goyang-goyang, suaranya ilang-ilang gitu. Jadi harus di kenceng-kencengin. Kalau sini enak. Udah pakai headphone jack, udah pakai HDMI. Dan di sini ada remote-nya. Dan abis. Oke, kita coba buka remote-nya dulu. Harusnya lumayan simple sih. Yap, ini mirip-mirip remote Smart TV yang lain. Cuma ini udah di custom kayak ada ring warna kuningnya. Terus ada tombol power, ada mikrofon. Terus ada tombol mute. Ada back home, menu, Netflix, Youtube, Amazon Prime. Ini harusnya... Ini apa ya? Sering lihat sih. Gua tahu banget ya. Sources ini. Oh iya! Jadi kalau kita pengen ya misalnya ada colkin PS, colkin apa ya kita pilihnya pakai ini. Dan ada Google Assistant plus volume. Simple banget. Ini keluarin dulu ya. Wah, sisis. Wuis! Kalau dilihat kayak gini kayak bezel-less gitu loh. Entah, kita coba buka dulu ya. Biasanya kan mungkin maksud Realme bezel-less itu. Jadi di sininya nggak ada desain yang kayak bezel yang nonjol gitu. Biasanya kalau di TV kan di sini ada nonjol sedikit. Tapi ini bagian bezel-nya harusnya ada di dalam. Kalau nggak itu luar biasa banget. Saya harus hidupin dulu. Soalnya dari sini nggak kelihatan ada bezel memang. Kayak TV yang harganya bisa 20 juta ke atas lah. Kita keluarin aja udah. Oke. Wah di bawahnya ada. Wajar. Sip sip. Cuma ini dari build quality jelas kita nggak bisa ngarep banyak-banyak ya. Dan TV juga kalau build quality-nya nggak terlalu gimana juga. Yaudah lah yang penting harganya memang terjangkau 3 jutaan. Dan semoga kualitas panelnya bagus ya. Kita keletek-keletek. Udah. Kita taruh di sini. Ya di sini ada tulisan L-nya. Yang bukan info yang penting-penting banget sih. Pasti kalau misalnya salah pasang bakal ketauan juga kalau kebalik. Zaman sekarang nggak tau ya. Kalau TV 43 inci itu harga 3 juta menurut kalian mahal atau murah. Tapi yang pasti dulu 3 juta kayaknya nggak bakal dapet deh TV kayak gini. Itu adalah salah satu untungnya banyak persaingan. Makanya pas Realme datengin TV kayak gini walaupun udah banyak TV yang levelnya budget. Saya mah seneng-seneng aja. Minimal bakal bikin brand lain. Waduh Realme kok ikut-ikutan TV kenapa nggak ributin HP aja sih? Sekarang malah ikut-ikutan TV soalnya TV itu kan mereknya lumayan banyak juga. Dan ngincernya yang murah-murah juga itu lumayan banyak. Jadi bisa dibilang lumayan kejam juga persaingan TV. Terus Realme entah kenapa pengen kesini juga. Cuma sangat saya welcome sih. Di sini ada tulisan logo Realme ya. Sama kayak logo-logo di HP. Sisanya sih sama aja sih. Sini di sebelah kanannya ada jack buat headphone terus ada USB Type-A, ada jack AV, ada digital audio out, ada antena, dan ada HDMI-nya satu ya. Terus di sebelah sini harusnya ada HDMI lagi. Soalnya kalau satu doang rasanya agak. Satu doang. Gimana mau colkin PS dan lain-lain ngapain ada? Oh di sini! Ini ya ya jadi di sini ada port buat LAN juga sampai ada HDMI 3, ada HDMI 2, dan ada satu port USB lagi. Soalnya kalau TV cuma punya satu port HDMI aja gimana mau colokin kayak PS, terus misalnya mau nyolokin Nintendo, mau nyolokin CD player, mungkin mau nyolokin audio player gitu. Kalau cuma satu doang itu nggak sih kalau TV cuma kayak gitu doang. Tapi ini ada tiga. Dan itu lumayan standar lah TV. Di sini kabelnya bukan modular ya, jadi kabel powernya udah kecantol dari sananya, dari mesin TV-nya jadi bukan kita colokin ekstra lagi. Mungkin bakal kelihatan agak berantakan cuma kalau TV memang nggak digerak-gerakin nggak banyak. di... dipindah-pindahin jadi ya nggak masalah. Oke! Hmm 43 inch sini... Kayak ada screen protector tambahannya gitu loh. Suaranya bagus sih saat pertama. Kalau diginiin pikselnya kelihatan banget. Ya ini resolusinya Full HD cuma kita kalau nonton TV kan memang nggak mungkin sampai sedeket ini. Hmm di sini... Warnanya sih oke ya. Yang tadi pertanyaan itu kalau misalnya remote-nya nggak kita arahin ke TV-nya, dia juga bisa tetep ngerespon. Tapi ada satu yang harus diperhatiin, tadi pas awal-awal saya harus ngarahin ini ke TV-nya. Tapi pas kita tekan si Google, tombol Google Assistant ini, dia bakal minta kita pairing dan itu cepet banget paling 5 detik 10 detik. Tapi abis di pairing kita jadi bisa ngontrol tanpa harus nunjuk ke TV-nya. Dan dia lumayan responsif juga sih. Jadi tek 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 tek... Kalau dua kali... Yup ini responsif sih. Jadi dia pakenya chipsetnya atau prosesornya MediaTek yang quad core. Terus dia ada RAM 1GB sama memori internalnya ada 8GB mungkin buat dimasukin aplikasi ya. Soalnya ini kan kalau yang namanya Smart TV ada Play Store, ada Play Games. Jadi kita bisa main game tapi kurang cocok sih. Kalau misalnya saya sih nggak pernah nginstall aneh-aneh ya. Yang saya pakai cuma Netflix sama YouTube doang kalau misalnya buka Smart TV. Sekarang kita coba buka YouTube-nya. Dan satu yang saya sadarin pas mulai nyoba-nyobain TV ini. Dia bezelnya memang tipis banget. Ini kata Realme cuma 8,7mm dan saya percaya-percaya aja sih. Saya males ngukurnya di sini. Dia kelihatan kayak TV mahal sih. Mungkin kakinya nih yang bikin saya kayak ngomong... Kok rasanya enakan kalau dia digantung aja. Kalau dia digantung mungkin orang bakal ngira ini TV 10 juta atau berapa gitu. Cuma ada tulisan Realme bakal ketahuan sih kalau ini memang TV budget punya. Karena Realme kan memang terkenal kayak gitu produk-produknya. Yang harganya budget tapi yang dikasih lumayan sih. HDR video 4K sekalian. Walaupun ini TV cuma Full HD aja tapi kita langsung 8K HDR 60fps. Tapi ada dalam kurung Full HD nggak tau apa ya. Di sini sih kayaknya HDRnya ada sih. Yup ini kelihatan kayak HDR buat gua. Cuma kalau mau dipastikan keluar atau nggak. Kalau dari kualitas warna Realme bilang dia pakai teknologi Chroma Boost. Jadi misalnya kalau kita pakai HP Realme kan ada mode yang namanya Chroma Boost. Terus yang bikin warna-warna foto kita tuh keluar. Dan mereka terapin software mereka itu ke TV ini biar warna TVnya juga bisa lebih keluar. Sementara kalau buat suaranya jadi displaynya kita anggap aja ya bagus sih. Buat harga 3 juta kayak ginian. Kalau buat suara yang Realme banggain banget pakai speaker 24Wnya yang ada 4 speaker. Kayak gini ini baru sekitar 20% suara kayak gini. Kalau misalnya kita terangin kerasin banget. Ini baru setengah. Terus kalau kita kencengin lagi. Speakernya dari mana sih? Yup speakernya dari sini. Dan dari sini jadi kalau misalnya kita tutup. Speakernya luas sih jadi nggak bisa ditutup pakai tangan doang gitu. Dan ini kenceng banget suara gua masih dengeran. Masih ya? Harus teriak. Harus teriak. Jadi... Ya ini ada satu yang saya sadarin. Misalnya ya kecilin dulu. Misalnya kalau TVnya nampilin gambar yang gerakannya mulus banget. Pelan gitu. Dia kayak ada sedikit blurnya gitu loh. Kayak ada bayangannya gitu loh. Entah ini normal atau nggak atau ada settingan yang salah. Cuma ini yang saya sadarin sih. Kalau misalnya gerakannya cepet sih nggak ya. Ya kalau nanya Iqbal sih dia pasti bilang ya ini nggak terlalu lah. Soalnya dia udah pakai monitor yang harganya 32. Setiap hari ngeliatnya. Kalau ngeliat monitor 3 juta pasti aneh. Makanya saya nggak mau nanyain pendapat Iqbal di sini. Nggak bakal balance soalnya. Lanjut ke Netflix kali ya. Kalau fitur-fitur kayak gini kita matiin dulu. Secara fitur sih TV yang udah smart itu mirip-mirip. Soalnya kan dia sistem operasinya sama. Jadi kalau misalnya beli smart TV apapun kayak HP jadinya. Asal dia Android isinya bakal kayak gini kira-kira. Cuma yang Iqbal bilang kalau ada TV lain yang nggak bisa puter Netflix. Sementara kalau di sini sih aman ya. Crazy Awesome Teacher. Oke. Oh film baru ya. Dari siapa namanya? Bukan ini cowok ini mau bukan Dian Sasro. Oh Gading ya. Gading Martin. Kemarin pas pergi ke CGV ada ngeliat posternya juga. Tapi ternyata ada di Netflix. Coba kita kenceng ini ya. Oke. Kalau nonton film segimana gitu. Ya kira-kira suaranya kayak gini. Agak sedikit kalau kekencangan agak sedikit berdengung gitu sih. Kayak ada bikin telinga bergetar gitu. Mungkin karena sebenarnya ya speaker dari TV ini itu nggak bisa kita naikin sampai full. Coba kita kencengin suaranya banget. Soalnya kalau film kan biasanya udah desain gimana. Ya ini mau di Netflix mau di Youtube. Kualitas ini kan si Carrie Astina ya. Yang di Youtube itu dulu. Ya tapi sekarang nggak tau lagi ya. Harusnya tetap kreatif sih dulu. Sering banget masuk trending sampai mikir. Wah gila kreatif banget orang dari Bandung ya. Dan di sini nge-vlog ya. Oh balik-balik ke suaranya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal suaranya. Kalau misalnya kita maksimalin banget. Suaranya bakal kedengeran sedikit berdengung gitu. Soalnya kayaknya hardwarenya nggak bisa secara natural sekenceng itu dari mesinnya. Jadi si TVnya harus pakai software buat naikin. Dan hasilnya nggak bakal kedengeran terlalu alami sih. Buat saya paling pas itu di tengah aja. Kira-kira kayak gini lah. Ya kalau kayak gini masih oke lah. Tapi kalau kita maksimalin. Walaupun speakernya udah 24 Watt nggak terlalu narik sih. Oke terus apalagi dari sebuah TV. Barang yang biasanya cuma kita hidupin terus kita nonton dan kita lupa. Kalau ini kita lagi nontonnya di TV. Apa ya? Oke yang terakhir yang saya lupa. Oke ini gambar udah bagus. Di sini ada kalau biasanya saya baru ngetes TV itu ada satu keisengan. Yang sebenarnya wajar. Jadi saya biasanya bakal nyari satu gambar yang item banget. Bukan Blackpink. Tapi nah black screen. Nih 24 jam gambar item doang. Yang nonton 7,2 juta. Kalian pusing-pusing mikirin konten di YouTube. Sementara orang ini nge-upload gambar item doang. 24 jam. 24 jam 1 menit 27 detik. Ini video yang lebih gabut daripada video nggak ngapa-ngapain 2 jam. Dan yang nonton 7,2 juta. Coba cari lagi satu video yang lebih gabut dari ini. Mungkin yang nonton 10 juta. Dan di sini hebat sih. Soalnya jarang ada TV yang warna itemnya itu bisa uniform kayak gini. Biasanya bakal ada kelihatan backlight-backlight yang ada sedikit putih gitu. Agak ada bleeding-bleeding gitu lah. Dan itu lumayan wajar. Misalnya di TV saya yang udah umurnya 5 tahun waktu itu belinya 8 juta. Banyak bleeding kalau misalnya ada adegan yang warna item gitu. Tapi di sini nggak kelihatan sama sekali malah. Padahal ini bukan OLED. Biasanya yang bisa bener-bener rata gitu itemnya itu OLED. Ini saya bukan bilang kalau pixel itemnya itu bener-bener itemnya. Tapi dia itu itemnya rata bisa. Nah nggak kelihatan ada bleeding kan? Iya. Makanya gue baru kepikiran soal itu dan ini bagus sih. Jadi kesimpulan buat TV kayak gini selalu sama sih buat Smart TV yang harganya murah. Tapi ya speknya kayak gini lumayan bagus buat anda yang pertama kali pengen nyobain yang namanya Smart TV. Jadi mungkin ya nyobain dulu lah yang penting fiturnya bagus, suaranya oke, gambarnya oke ya TV kayak gini. Ini recommended banget. Terus buat yang punya apartemen mungkin. Buat yang punya kos-kosan, punya hotel. Atau buat yang desain yang buat bikin orang yang datang itu kayak wah ada TV ya. Wah keren ini bezanya tipis banget. Kayak TV mahal gitu pas dihidupin, oh ya standar lah gitu. Itu lumayan buat naikin harga sewa mungkin bisa sehari 200 ribu langsung naik. Terus apa lagi? Atau 100 ribu 50 ribu entahlah saya nggak punya kos-kosan. Biasanya numpang ya mah jadi yang tukang sewa. Terus gitu sih kesimpulan buat si Realme TV ini recommended ya jelas recommended. Nggak ada sesuatu yang fatal atau aneh banget dari TV ini. Jadi ya TV mau ngapain lagi gambar bagus, suara bagus, desain oke. Ya semuanya ada sih jadi gitu aja. Sedikit review dan unboxing dari GadgetIn buat Realme TV. Like kalau nggak suka dan video ini dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ini bagus sih friendzone. Terus ini kayak... Tadi siapa namanya Gading ya? Pernah kelihatan pas... Ada podcastnya apa? Potskui namanya. Taunya di Youtube-Youtube doang sih. Ini Filosofi Copy udah ada yang kedua. Ini ada Insya Allah Sah 2. Yang pertama belum sah berarti. Tadi. Tadi.